Karena kita lihat antusiasme masyarakat yang luar biasa ya, kita rilis tiket itu 3 hari langsung sold out. Jadi memang juga kita melihat kapasitas, kita harus safety, juga kita harus jaga. Karena riders ini butuh kebutuhan untuk boat, keluar masuk danau. Kita harus atur flow dari penonton dan pengunjung dan seluruh masyarakat. Tapi pastinya sepanjang danau ini bisa menonton dan masyarakat sudah membuat tribun-tribun. Dan kafe-kafe juga banyak melakukan nobar. Jadi feel free untuk semua nobar di kafe-kafe di sekitar danau atau baik. Untuk di venue sendiri kapasitas sedikit itu berapa? Kapasitas kami untuk tribun itu sekitar 1.500, sudah sold out. Festival itu ada penambahan sekitar 3.000 untuk festival. Jadi totaling mungkin sekitar 5.000 satu kawasan. Tapi memang kita konsepnya kan in-line-up ya secara festival. Tapi pastinya flow pengunjung ini harus kita atur untuk safety semua. Untuk kebedaan tahun lalu tentu kan apa-apa yang signifikan? Yang signifikan untuk acara sendiri yang pertama adalah race tahun ini di pagi hari. Tahun lalu di siang hari dan kita belajar dari cuaca di Jawa Tuba. Ini kan cukup challenging. Jadi siang itu anginnya besar sekali. Sehingga ombaknya tinggi dan para riders tidak bisa melihat visibilitas. Jadi safety untuk para riders ini terpaksa kan kami kependek tahun lalu. Jadi tahun ini kami belajar dari situ race-nya di pagi hari. Nah di siang hari kita mengadakan kejuaraan nasional akwabat jet ski. Di mana jet ski itu butuh ombak justru. Jadi kita belajar dengan perbedaan di race. Dan juga di tahun ini kita ada sprint race. Which is ini tidak ada di tahun lalu. Sprint race itu seperti yang misalnya di MotoGP. Kita juga MotoGP ada kan sprint race kan. Itu adalah cepat-cepatan satu lap. Mengelilingi sirkuit. Kalau F1 Powerboot Grand Prix Seli itu kita waktunya 3 Powerboot Grand Prix Seli itu kita waktunya 35 menit. Dan mereka siapa yang pertama sampai ya kejuarannya. Tapi kalau sprint race itu siapa riders tercepat yang mengelilingi satu lap. Jadi ada tambahan race juga dan pastinya menginjek lokal cultural content selama 2 hari. Kalau pemain sendiri apakah sama dengan yang tahun lalu kak? Pemainnya berbeda. Sebenarnya ada beberapa pemain tapi memang ini kan seperti kayak tahun ini ada tim baru datang. Yang tahun lalu tidak ada tapi dia naturalisasi. Pemainnya dia ambil, dia beli. Dia beli pemain juga gitu. Jadi pemainnya kayaknya dari selan. Jadi ada perubahan pemain. Pabrikan baru ya? Iya, pabrikan baru dari Vietnam. Jadi mungkin suatu hari kita juga Indonesia punya tim sebuah F1 Powerboot sendiri. Nah kalau target sendiri, kemarin kan kalau nggak salah Pekop Toba merilis 60 ribu penonton. Kalau yang jurnanya sendiri sebagai panitnal? Ya, kami optimis. Kita bisa dalam 2 hari ini 60 ribu. Berkacauan lalu juga sekitar 50 ribu selama 2 hari. Dan kita lihat nih antusiasmenya tahun kedua sudah jauh menikmati banyak juga yang dari Medan datang berdatangan. Jadi saya rasa optimis 60 ribu. Dan juga pareng ton pengunjung yang seputar danau ini saya rasa mungkin bisa lebih dari 60 ribu. Terus ini kendalaan kok Pak. Kendala yang sangat indifikan lah untuk kecara ini. Kendalaan kalau di danau Toba ini seperti di banyak destinasi di Indonesia. Karena ini adalah pengembangan destinasi. Saya rasa logistik itu memang masih harus kita tingkatkan. Ini kita sebagai danau. Kita lihat bahwa boat ini bisa mencapai sini. Kita dari pelawan-pelawan sampai di sini itu 12 jam dengan kontainer-kontainer terak dan jalan yang tinggi-tinggi. Jadi secara infrastruktur logistik ini memang sangat challenging di danau Toba ini. Tapi pastinya itu sudah meningkat tahun. Kita akomodasi itu juga harus kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Tapi basically kita harus menikmati itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.